Dengan kode biner tersebut, video dikirimkan melalui gelombang radio seperti potongan-potongan puzzle yang sangat kecil dan itu dikirimin dengan kecepatan cahaya Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Ramadhani di channel Kuriositas Hari ini aku mau flashback dikit tentang pengalaman aku berinternet zaman dulu Mungkin ini agak gak relate sih buat kamu yang sekarang masih sekolah karena sejak kalian kecil, kalian udah mengenal smartphone yang canggih Beda banget sama pas aku SD SMP dulu yang dulu tuh udah ada HP, tapi cuma bisa buat telepon sama SMS doang gitu gak bisa buat yang macem-macem kayak sekarang gitu terus layarnya tuh kecil dan ada tombolnya gitu Beda kan sama HP sekarang yang layar semua Terus kalau dulu aku pengen nonton Youtube terus aku pengen main game online atau download film By the way, dulu belum ada Netflix ya Aku sama teman-teman aku tuh harus pergi dulu ke warnet atau ke tempat rental game online gitu Karena saya ingat aku, cuma di tempat-tempat itu doang yang menyediakan akses internet Dan itu pun dengan kecepatan yang biasa-biasa aja gitu Apalagi kalau dibandingin sama kecepatan internet sekarang Dulu tuh lemot banget parah deh Beberapa tahun kemudian, orang-orang udah mulai punya smartphone Kalau mereka mau nge-game online atau mau nonton Youtube bisa langsung dari HP-nya Gak perlu lagi pergi ke warnet Kayak yang sedang kamu lakuin sekarang Karena jaman sekarang tuh akses internet ada di mana-mana Kayak di semua tempat gitu Apalagi sekarang di tempat-tempat umum Udah disediain fasilitas wifi gratis buat pengunjung atau pembeli Setelah aku pikir-pikir Ternyata dunia tuh banyak berubah Sejak ada teknologi yang namanya wifi ini Dan jadi penasaran juga Kira-kira gimana sih cara kerja wifi? Dia tuh gak keliatan Tapi dia bisa bikin streaming kita lancar Terus karena cepet banget Kita juga jadi bisa hemat waktu Kalau lagi transfer data Jadi langsung aja kita bahas yuk Aku mulai dari sejarah singkat penemuan wifi ini ya Jadi wifi sendiri itu adalah singkatan dari wireless fidelity Teknologi ini ditemuin secara bertahap Oleh dua orang ilmuwan Yang punya deal besar dalam perkembangan dunia internet Yaitu diawali oleh Hedy Lamar Dia adalah seorang artis Hollywood dan juga ilmuwan Di tahun 1940-an Terus dilanjutin oleh dokter O'Sullivan Yang kita kenal juga sebagai bapak wifi Di tahun 1970-an Singkat cerita Akhirnya pada tahun 1992 baru dipatenkan di Australia Dan 1996 dipatenkan di Amerika Dan kemudian dikomersilkan deh kepada kita sekarang ini Ada yang masih ingat tujuh jenis gelombang elektromagnetik itu apa aja? Yap, ada gelombang radio Ada gelombang mikro Ada infrared Ada cahaya tampak Sinal ultraviolet Sinar X Dan sinar gamma Dengan memanfaatkan kelebihan dari gelombang elektromagnetik Yang gak membutuhkan perantara untuk merambat Inilah yang membuat kita bisa mengirim dan menerima data antar perangkat Tanpa menggunakan kabel Terus gelombang elektromagnetik yang mana sih? Yang kita pakai sehari-hari buat streaming drakor dan nonton series di Netflix? Wifi menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data atau informasi antar perangkat Dan sebuah router melalui frekuensi tertentu Frekuensi inilah yang mempengaruhi kecepatan mengirim data ke perangkat kita Frekuensi yang digunakan router wifi itu ada yang 2.4 GHz Ada yang 5 GHz Semakin besar frekuensinya, semakin cepat sebuah data sampai ke perangkat kita Kalau yang 2.4 GHz itu punya 14 channel Sedangkan yang 5 GHz punya 23 channel Channel ini dibuat untuk menghindari gangguan dari peralatan yang memiliki frekuensi yang sama Misalkan kayak microwave dan baby monitor Jadi kalau kalian lagi streaming, usahain jangan nyalain microwave Biar streaming kalian gak keganggu koneksinya Singkatnya, wifi itu kayak gelombang radio yang udah disaring gitu guys Biar gak tabrakan antar gelombang Terus bedanya HP sekarang sama HP jadul Salah satunya adalah fitur wifi ini HP kita sekarang bisa menerima sinyal wifi Karena di HP kita udah dipasangi chip Yang bisa terkoneksi dengan chip yang ada di router wifi Ya tentu harus tau password wifi nya dulu ya Oke lanjut Jadi misalkan ada sebuah video yang mau kita tonton atau mau kita kirim Video yang kita akses itu dikirimkan dari pusat data ke perangkat kita Melalui router dengan menggunakan kode biner 0 dan 1 Kode biner itu adalah bahasa komputer Dimana 0 itu untuk off dan 1 itu untuk on Dengan kode biner tersebut Video dikirimkan melalui gelombang radio Seperti potongan-potongan puzzle yang sangat kecil Dan itu dikirimin dengan kecepatan cahaya Makanya sekarang kalau mau upload atau download file yang ukurannya tuh beratus-ratus megabyte Itu bisa cepet banget dibandingin sama dulu pas jaman-jaman di warnet yang masih menggunakan kabel Dulu tuh kalau misalkan nonton video Paling mentok tuh ukuran 3GP Pasti kepada gak tau kan ukuran 3GP Karena sekarang tuh kalau nonton video paling gak tuh HD, Full HD atau 4K Pada saat itu masih belum kebayang video sejernih itu Masih pake format 3GP Oke ini agak-agak nginget-nget masa-masa lemot ya Oh iya terus buat kalian yang mungkin penasaran sama wujud wifi itu kayak gimana sih Kalau misal kita bisa liat Ini ada penampakan wifi yang ilustrasinya dibuat oleh Nikoli Lam Dengan membayangkan ukuran, bentuk, dan warnanya Oke sekian video kali ini Semoga videonya bermanfaat buat kamu Dan sampai ketemu di video kuriositas selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax